Intro Ata Halilintar Meradang Dituding ngemis liburan ke AS Dibayar Fit IG Dan Video Youtube Baru-baru ini Ata Halilintar Dan keluarganya yang disebut Gen Halilintar Sedang jadi perbincangan hangat Di Instagram dan Twitter Hal tersebut berawal Ketika sebuah agent travel Membeberkan kerjasama dengan seorang Youtuber ternama di Indonesia Dalam nota kerjasamanya tersebut Disebutkan bahwa Sang Youtuber ini termasuk Keluarga influencer top nomor 1 Yang jika ditotalkan Seluruhnya mencapai 70 juta subscriber Maka dari itu Pihak dari Youtuber tersebut Ingin mengajak kerjasama dengan Mengadakan traveling atau jalan-jalan Liburan keliling dunia Ke Amerika Serikat dan Jepang Pihak dari Youtuber mengajak 20 orang 13 anggota keluarga dan 7 tim untuk dibawa Liburan ke Amerika Serikat Akan tetapi Semua biaya liburan tersebut Hanya dibayar menggunakan Postingan feed Instagram Dan video Youtube Ada seorang Youtuber Request Line trip keluarga Di Amerika Serikat Ber22 minggu Perjalanan ke Nyoyok dan Los Angeles Pas di follow up Sama tim produk gue Minta dibayarnya Pake barter postingan Instagram dan vlog Youtube Hahaha Tulis Akun Twitter Nugi Pada minggu 5 Januari 2020 Kaget aku tuh Bangun-bangun disuruh Bayarin rombongan Ke Jepang Imbuhnya lagi Setelah itu Pihak travel pun Menyindir keras Youtuber tersebut Menurutnya Kerjasama yang ditawarkan Tersebut Disebut Tega Maka dari itu Penawaran kerjasama tersebut Ditolak oleh Pemilik Agen travel Lantaran Biaya perjalanan Hanya diganti Dengan Exposure Atau postingan Instagram Dan Youtube Mbok ya Kalau minta gratisan Cuma satu orang Kita kasih dah Atau Kalau minta Diskon Juga kita kasih Tapi minta Pelayanan Untuk 20 orang Dibayar Pakai exposure IG dan vlog Itu mah tega Tegas Pihak travel Bernama Adnen Nugi Melihat Hal tersebut Banyak netizen Menebak Bahwa Youtuber tersebut Adalah Ata Halilintar Dan keluarganya Gen Halilintar Pasalnya Siapa lagi Kalau bukan Keluarga Gen Halilintar Yang jika Ditotalkan Bisa mencapai Puluhan juta Subscriber Tak hanya itu Sebagai bukti kuat Unggahan Saiha Halilintar Ata Halilintar Semakin memperkuat Dugaan tersebut Dalam Unggahannya Saiha Halilintar Menyebut bahwa Dirinya ini Membawa 13 orang Anggota Keluarga Dan 7 orang Gurunya Winston Winston Rinaldi Mengirim ulang Bukti Unggahan Pihak Travel tersebut Lewat DM Ke Ata Halilintar Ini benar Kelakuan Ata Halilintar Tanya akun Winston Rinaldi Sambil menandai Akun Instagram Anak pertama Gen Halilintar Tersebut Melihat Hal tersebut Ata Halilintar Langsung Meradang Dalam Membalas Pertanyaan Winston Rinaldi Ia pun Menyindir Kelas Dan Pedas Pihak Travel Tersebut Kenapa Bang Bos Sampai Sekarang Kita Biaya Sendiri Tiket Pesawat Sendiri Hotel Sendiri Kalau Memang Ada Tim Keluarga Saya Salah Mengajak Kerjasama Dengan Brand Salah Tegas Ata Halilintar Tak Berhenti Sampai Disitu Ata Halilintar Juga Tak Merasa Hal Tersebut Harus Dipermasalahkan Pasalnya Jika Memang Agent Travel Tersebut Tak Mau Kerjasama Maka Tak Menjadi Soal Baginya Dan Keluarganya Mau Kerjasama Yuk Ayu Kalau Tidak Juga Tidak Apa-apa Tegasnya Lagi Setelah Itu Di Akhir Kalimatnya Ata Halilintar Memberikan Sindiran Menohok Untuk Winson Rinaldi Mungkin Anda Lebih Pintar Dan Lebih Baik Dari Saya Dan Keluarga Saya God Bless You Pungkas Ata Halilintar Melihat Kegeraman Ata Halilintar Winson Rinaldi Pun Mencoba Tak Ikut Panas Gak Apa-apa Bro Menurut Gue Kejadian Ini Lucu Aja Kalau Emang Biaya Sendiri Ya Bagus Ucap Winson Rinaldi Namun Setelahnya Winson Rinaldi Membalas Ata Halilintar Dengan Balasan Tak Kalah Telah Kan Emang Lucu Ya Lagian Kan Saya Nanya Bukan Nuduh Tandas Winson Rinaldi Itulah Atta Halilintar Yang Meradang Dan Berikan Kata Kata Pedas Saat Ditutupi Ngemis Liburan Ke Amerika Serikat Dibayar Fed IG Dan Video Youtube Bagaimana Kalian Jangan Lupa Komentar Di Bawah Like Dan Subscribe Terima Kasih Telah Menonton